Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Waduk Al-Bala di Suria telah direhabilitasi dan kembali mengalirkan air untuk irigasi setelah sempat rusak akibat perang Meski masih ada kendala, tapi restorasi waduk ini membuat para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dan membawa harapan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA Bagi para petani di dataran Al-Roj, harapan kembali muncul karena dataran yang subur ini berkembang lagi Bendungan yang memasok air untuk mereka dulu diserang di awal perang dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun Bagi petani yang merawat tanaman berharganya dengan hati-hati ini Kembali beroperasinya bendungan pada awal tahun ini telah mengubah kehidupannya Sebagian besar waduk Al-Bala kering selama lebih dari 10 tahun Dan hanya mengandalkan curah hujan musim dingin setelah pompa yang mengisi waduk dari sungai terdekat menjadi korban perang saudara Dengan pulihnya pompa-pompa itu, waduk Al-Bala terisi kembali dan mulai mengairi wilayah ini Sehingga para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dalam jumlah yang lebih besar yang sudah mulai masuk ke pasar Menurut pemimpin pemberontak suriah, air irigasi membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan asing Tapi memperingatkan keberhasilan itu juga membawa resiko Petani ini mengatakan ia sedang mempertimbangkan tanaman baru yang bisa ia tanam Yang dulu tidak bisa tumbuh selama lebih dari satu dekade Dengan kembalinya air irigasi dari waduk Al-Bala Maka teriknya matahari musim panas tidak lagi membuat tanah subur ini menjadi kering Air yang memberi kehidupan telah membawa kelegaan bagi warga wilayah ini Dan harapan bagi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA Pembangunan pembangkit listrik tenaga suriah atau BAYU sering mengundang pro dan kontra dari komunitas sekitar Karena banyak keluarga menganggapnya mengganggu pandangan Tapi begitu beroperasi, fasilitas pembangkit listrik seperti ini ternyata membawa berkah bagi kota-kota kecil dan desa sekitar Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA Daerah Fort County di negara bagian Illinois dari dulu adalah pusat agrikultur Tapi belasan tahun belakangan, wilayah ini semakin dipenuhi turbin angin Untuk pembangkit listrik tenaga BAYU Bagi layanan umum setempat kehadiran turbin angin ini meningkatkan signifikan pemasukan pajak Menurut pantauan kantor Brita Associated Press Pembangkit listrik tenaga angin kini menjadi penyumbang terbesar pajak di banyak wilayah pedesaan Tak hanya di Illinois, tapi juga Iowa dan Nebraska Disrik sekolah Tri Point di Fort County juga mendapat suntikan dana 900 ribu dolar setahun Yang merupakan sekitar 15 persen pemasukan sekolah Tak hanya kegiatan belajar-mengajar yang terangkat Kualitas hidup warga secara umum juga meningkat Salah satu warga sekitar yang akhirnya mendapat kesempatan kerja dari turbin angin Adalah seorang mahasiswa Danville Area Community College Di kota hanya satu jam perjalanan menggunakan mobil dari Fort County Tapi pembangunan panel surya turbin angin dan semacamnya sering memunculkan resistensi di tingkat lokal Baik dari warga maupun dari pejabat lokal setidaknya pada fase-fase awal Penelitian oleh Columbia University misalnya menunjukkan bahwa restriksi tingkat lokal Untuk proyek tenaga surya atau tenaga bayu dan semacamnya meningkat sekitar 73 persen dibandingkan tahun sebelumnya Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!